Hai teman-teman semua, saya ucapkan selamat datang pada video tutorial Warung Belajar. Masih bersama saya Arisam Sudin. Dalam video tutorial kali ini, kita akan melanjutkan dari seri tutorial belajar Microsoft Excel untuk pemula. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan belajar mengenai cara membuat tabel di dalam Excel. Jadi nanti hasil yang akan kita harapkan adalah seperti ini ya. Di mana di sini ada laporan penjualan warung ponsel tahun 2023. Di sini ada informasi tanggal dan waktu, di mana nantinya kita akan buat secara otomatis dengan rumus. Lalu di sini kita akan belajar membuat tabel dengan beberapa kolom seperti ini. Lalu berikutnya nantinya kita juga akan belajar bagaimana men-setting tampilan dari tabel ya. Seperti penulisannya atau warna selnya, serta kita akan belajar bagaimana menggunakan fitur filter. Jadi fitur filter itu seperti ini ya, ada tanda seperti segitiga ke bawah ini. Jadi fungsinya filter itu nantinya semisal teman-teman ingin menampilkan data penjualan di cabang Surabaya aja semisal. Maka teman-teman bisa pilih lalu dicentang di Surabaya, otomatis yang tampil adalah di Surabaya aja kayak gitu. Begitu juga teman-teman bisa menggunakan filter untuk kolom-kolom yang lain. Baik langsung aja kita mulai. Oh iya untuk file bahan belajar, nantinya teman-teman bisa download linknya akan saya sertakan di dalam kolom deskripsi dari video tutorial ini. Di sini ada dua sheet ya, sheet 1 dan sheet 2, di mana sheet 2 itu adalah hasil yang nantinya kita harapkan itu seperti ini. Lalu sheet 1 itu adalah file mentahnya gitu, bahan mentahnya. Oke, kita mulai dari bagian atas. Di bagian atas ini, itu kalau kita lihat contohnya, itu kan dia sebagai judul ya. Di mana itu akan menggabungkan sel dari A1 sampai F1. Nah caranya seperti ini, teman-teman bisa blok aja dari A1, di sini A1, blok sampai F1. Di blok seperti ini, lalu teman-teman bisa klik ini, Merge and Center. Di mana ini kalau kita klik, maka dia akan menggabungkan selnya dan tulisannya itu ada di tengah gitu. Jadi ini fitur Merge and Center, adanya di tab Home ya teman-teman. Oke, setelah itu di sini ada tanggal dan waktu. Di mana tanggalnya itu kita inginkan adalah tanggal hari ini. Nah untuk menuliskan tanggal hari ini, teman-teman tidak perlu untuk menuliskannya secara manual, tapi gunakan rumus seperti ini. Tuliskan aja, sama dengan Today. Seperti ini. Kurung buka, kurung tutup, lalu tekan Enter. Otomatis kita akan dapat di tanggal hari ini. Lalu untuk waktu. Nah waktu itu, kalau kita lihat contohnya, kita akan mendapatkan waktu saat ini ya, saat video ini dibuat. Nah caranya teman-teman bisa menggunakan rumus seperti ini, sama dengan Now. Kurung buka, kurung tutup. Tekan Enter, otomatis kita akan dapat tanggalnya disertai dengan waktunya. Gitu ya teman-teman. Oke berarti untuk tanggal dan waktu, otomatis sudah kita dapatkan. Lalu berikutnya, kita akan memberikan border pada tabel yang akan kita buat. Di sini kan sudah saya siapkan untuk datanya ya, jadi teman-teman tidak perlu mengetikkan satu persatu. Nah untuk membuat border, teman-teman bisa blok aja datanya seperti ini. Lalu di dalam tab home, di sini itu ada menu ini, border ya. Kalau ini di klik di bagian sini, klik. Ini akan ada banyak sekali pilihan border yang bisa digunakan. Dalam contoh ini, kalau teman-teman ingin memberikan border di semua bagian tabel, klik aja di bagian all border. Jadi ini bisa di klik, nah maka bordernya sudah ada di tabelnya, seperti itu. Tapi kalau teman-teman ingin memformat tabelnya dengan border-border tertentu, misal ukurannya jenis bordernya teman-teman bisa seperti ini. Blok aja dulu, klik kanan, lalu ini format cell. Nah di sini ada tab border. Nah teman-teman bisa mengatur di sini, seperti jenis border yang diinginkan. Lalu misal ini ya, lalu misal yang tengah saya buat garis putus-putus itu juga bisa. Lalu teman-teman juga bisa mengatur warnanya, misal warna bordernya saya ingin warna merah, itu juga bisa. Nah ini bisa diatur lagi seperti ini. Oke, kalau ini saya oke, maka dia berwarna merah. Pokoknya bisa diatur-atur lah ya untuk bordernya, disesuaikan aja. Oke, saya kembalikan lagi, bordernya warna hitam aja. Oke, seperti ini. Berikutnya setelah kita belajar border, berikutnya kita akan belajar bagaimana caranya membuat tulisan ini berada di tengah. Nah ini kan di tengah semua ya. Nah teman-teman bisa blok aja, seperti ini. Lalu berikutnya teman-teman bisa pilih yang ini teman-teman, center ya, center your content. Nah, disini itu pengaturan untuk bagian alignment ya. Bisa digunakan untuk mengatur text-nya berada di sebelah kiri, tengah atau kanan ya. Baik secara yang ini secara horizontal, yang atas ini adalah secara vertikal. Jadi bisa dicoba-coba sendiri aja ya. Lalu berikutnya setelah kita mengatur untuk bagian posisi dari text-nya, Nah, berikutnya teman-teman juga bisa mengatur font-nya ya. Font-nya bisa diatur dari text-nya ini, misalnya yang ini ya. Saya blok aja. Lalu teman-teman bisa mengatur seperti font style yang diinginkan, itu bisa diatur di sini ya teman-teman. Nah, misalnya seperti ini. Lalu pewarnaannya, warnanya, misalnya saya ingin warna merah, itu juga bisa. Lalu untuk bagian cell-nya ini, warnanya kan putih ya. Bisa juga diubah menggunakan yang di sini. Nah, seperti ini. Bisa disesuaikan aja dengan kebutuhan ya. Ini juga bisa kita buat bold, italic, underline, dan sebagainya. Sama seperti pada saat kita menggunakan Microsoft Word. Nah, selain di bagian ini, teman-teman itu juga bisa mengatur untuk bagian tabelnya itu menggunakan style. Di sini ada style yang bisa teman-teman gunakan. Jadi, gampangannya itu kayak template pewarnaan yang udah jadi gitu, yang tinggal pakai. Misalnya warna biru ya, biru putih otomatis ya seperti ini warnanya. Atau bisa menggunakan jenis warna-warna yang lain. Disesuaikan dengan kebutuhan aja. Nah, berikutnya kita akan belajar untuk menambahkan fitur filter di tabel yang kita buat. Caranya seperti ini. Blok aja untuk bagian cell-nya. Berikutnya di bagian data. Ini di tab data, klik aja. Lalu berikutnya di sini ada menu filter ya. Klik seperti ini. Otomatis dia akan muncul tanda seperti ini. Nah, ini adalah fitur filternya. Jadi, misal teman-teman ingin mencari data atau menampilkan data brand Samsung aja. Bisa di klik di sini. Lalu hilangkan checklistnya ini ya. Checklist yang Samsung aja. Oke, nah otomatis Samsung aja gitu. Misal teman-teman ingin Samsung dan Xiaomi. Nah, otomatis akan muncul Samsung dan Xiaomi. Kurang lebih gitu. Dan teman-teman juga bisa mengatur dengan mengkolaborasikan filter-filter di kolom-kolom yang lain. Oke, saya akan kembalikan dulu. Nah, selain menggunakan filter dengan cara yang tadi di tab data dan filter, teman-teman bisa menggunakan yang namanya format tabel. Di sini saya akan kembalikan dulu ya. Saya blok lagi. Lalu saya klik filter. Akan hilang ya filternya. Teman-teman bisa menggunakan format tabel. Mungkin sudah saya singgung di pertemuan kedua. Kita sudah menambahkan format tabel untuk contoh memahami 6 rumus Excel. Nah, caranya seperti ini. Teman-teman blok aja dulu tabelnya. Lalu berikutnya tekan Ctrl dan T pada keyboard. Nah, seperti ini. Lalu akan muncul di sini ya. Kayak dialog box namanya create tabel. Berikutnya di sini dicentang My Table Has Header. Jadi kita menginformasikan bahwa tabel ini itu punya header gitu. Lalu klik OK. Nah, otomatis warnanya akan berubah. Kayak ada warna selang-seling gini. Dan di sini untuk filter-filter otomatis akan diaktifkan. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini ya teman-teman untuk format tabel. Untuk mengembalikan lagi format tabel ke dalam bentuk tabel seperti awal. Teman-teman bisa blok aja datanya seperti ini. Lalu di sini otomatis ada tabel design ya. Ketika teman-teman blok ada tab tabel design. Klik aja. Lalu di sini teman-teman bisa pilih convert to rings. Nah, lalu klik yes. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk mengembalikan lagi. Blok aja. Control T. Lalu OK. Nah, seperti itu. Baik, sekian dulu teman-teman tutorial kali ini. Kita sudah belajar bagaimana cara membuat tabel sederhana di dalam Excel. Jika ada pertanyaan silakan tulis aja di dalam kolom komentar. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.